Intro Dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih bersama kami di Inspirasi Ramadan Kembali kita akan lanjutkan dialog kita bersama Pak Robi Pak Robi, tadi sempat terputus ini mengenai Bagaimana cara kita mengukur ketakwaan Ketika memang kita dihadapkan dengan keberagaman yang ada di Indonesia ini Ya tidak tahu, kita melihat Artiket ketakwaan Artiket ketakwaan seseorang Ya harus dihubungkan dengan apa sebetulnya Maksud Tuhan menciptakan manusia Di ayat lain Tuhan mengatakan Wama khalaqtul jinnah wal-insa illa li'abudun Bahwa saya tidak pernah sesekali Tidak menciptakan jinnah manusia Kecuali untuk mengabdi Untuk beribadah kepada Allah Untuk beribadah kepada aku Nah mengabdi kepada Allah itu Tentu kemudian bisa dalam dua dimensi Dalam dimensi dia selaku pribadi Dalam berhubungan dengan Tuhan Pola hubungan khabli minallah Dan khabli minanas Dalam hubungan manusia Dengan sesama manusia Bahkan manusia dengan alam Yang lain Dalam hubungan manusia dengan Tuhan Maupun dengan sesama manusia dan alam Maka tidak boleh kelepaskan apa sebetulnya Maksud Tuhan mengutus Rasulullah Muhammad SAW Dikatakan bahwa Innamal bu'istu li'tabimama kariman akhlak Bahwa Sekali-kali Kata Raja Nabi Muhammad Saya tidak pernah diutus oleh Tuhan Kecuali Untuk mencepurakan akhlak manusia Itu artinya Apa Bahwa Dalam bertuhan Orang juga harus dengan adab Akhlak itu adab Libasu taqwa Baju taqwa Perangai Budi Nah begitu pula Dalam hubungan dengan manusia dan alam Orang kemudian Ketika masih Mendiskriminasi pihak lain Masih Apa namanya Tidak menghargai orang yang berbeda Dan seterusnya Maka tentu kemudian Ini di luar akhlak Rasulullah Karena kemudian akhlak Rasulullah seperti itu Sehingga Ukuran ketakwaan Kalau misalnya harus dipersingkat gitu Minimal Orang bisa menjadi Soleh secara individual Tapi sekaligus Soleh secara sosial Soleh secara sosial Baik kita akan break lagi Pak Roby Kami akan lanjutkan Dialog Inspirasi Ramadhan Setelah jadwal ketiga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!